Halo Teknolovers, nama besar Tesla sebagai mobil listrik terpopuler saat ini menjadi contoh bagi pabrikan lain untuk masuk kelas yang sama. Tanya pabrikan asal Jepang dan Korea Selatan saja, Indonesia pun tengah menapaki segmen tersebut. Namun, sayangnya langkah Indonesia disalit negara tetangga Malaysia. Proyek mobil listrik mereka menunjukkan perkembangan yang baik lho. Wah gawat nih, negeri kita tertinggal jauh dong. Yuk ketemu bersama bagaimana perkembangan mobil listrik murah buatan Malaysia. Tapi sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan bell notifikasimu dulu. Terus update informasi menarik dari teknologi populer. Perusahaan startup Malaysia EV Innovation resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia Automotive Robotics and IOT Institute soal proses homologasi proyek mobil listrik agar segera diproduksi. Anak perusahaan penyedia teknologi dan komunikasi lokal ini, sistem konsultensi servis, telah menandatangani MOU dengan Inggris Corporation terkait pembuatan suku cadang. Nah, tanda tangan kerjasama ini dilakukan di sirkuit internasional Sepang sekaligus melihat prototipe MyCar mobil listrik andalan mereka. MyCar sebenarnya sudah digarap mulai Januari 2019 dan tampil pertama kali di depan umum pada Kuala Lumpur Engineering Science Fair 2019. Tidak banyak perubahan dengan eksterior dan interior sejak tampil perdana. Terlihat strip lampu LED tambahan dan logo MyCar di bagian belakang mobil dengan dua antena sinyal di bagian atas tutup belakang. Eksterior menggunakan garis besar dari desain Honda Jazz generasi sebelumnya. Bodinya mengadopsi bodi shell composite fiberglass EV yang dibuat oleh Diki Composite dan diletakkan di atas rangka sasis tubular yang dibuat oleh EV Innovations. Sementara pintu dan suspensi prototipe MyCar diambil dari Jazz, tetapi sasis dan bagian mekanis EV dirancang dan dibuat oleh DNT Auto. Mobil listrik ini berbobot 1.016 kg dengan baterai lithium ion phosphate 28,7 kWh. Kecepatan pengisian dayanya 4,3 jam dengan kapasitas 6,6 kW. Tenaga yang dihasilkan sebesar 24 kW atau setara 32 hp dan torsi 295 Nm. Nah, saat berakselerasi, kecepatan maksimum yang mampu dicapai adalah 104 km per jam dengan 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 16,7 detik saja. Mobil listrik ini dapat melaju sampai 140 km per jam dengan jarak tempuh 300 km. Uji coba berjalan MyCar pun sudah dimulai tahun 2020 lalu dengan menjalani beberapa uji lapangan. Pertama adalah uji jarak dan daya tahan di sirkuit internasional Sepang dan yang kedua uji performa di landasan udara Putrajaya. Dalam uji cobanya, MyCar menghindari kaca spion samping untuk sistem kamera dan penampil layar LCD ganda di dalam mobil dan strip panel surya yang terlihat di atap kendaraan mengisi baterai terpisah yang memberi daya pada sistem pendingin udara solid state mobil. Nah, seharusnya uji coba terus dilakukan. Namun sayangnya terhenti karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung hilang. Dan kabarnya, barulah awal tahun ini, EV Investions mengadakan sesi uji coba lagi di lapangan terbang Putrajaya dan disaksikan sejumlah orang. Tercatat perusahaan menghabiskan 600 ribu ringgit dalam pengembangan MyCar ini. Tapi MyCar tak akan dikembangkan secara komersial. Melainkan untuk penelitian dan pengembangan sistem elektrik vehikel, pabrikan tetap mencari mitra potensial untuk mengembangkan proyek tersebut lebih lanjut. Dan menurut kabar yang beredar di berbagai media online, Jika target produksi terpenuhi, maka MyCar kemungkinan akan diproduksi secara lokal dan dijual di bawah 50 ribu ringgit Malaysia atau setara 174 jutaan rupiah. Kemudian setelah sukses mengaspal di negeri sendiri, maka target selanjutnya adalah pasar ASEAN. Nah, teknolovers, selangkah lagi nih Malaysia memiliki mobil listrik lokal pertama mereka, apa iya mobil listrik SMK bisa bernasib baik juga? Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, Indonesia berencana membuat mobil listrik. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya nikel terbesar, sehingga menjadikan Indonesia jadi produsen utama sumber daya baterai mobil listrik. Maka mobil listrik SMK pun mulai segera dikerjakan, dan seharusnya sih punya peluang besar mengaspal di jalanan. Melihat saat ini, mobil-mobil listrik mulai beredar di Indonesia. Pengembangan prototipe mobil listrik SMK sayangnya terbentur kondisi pandemi COVID-19, so, pengembangan mobil SMK pun jadi tertunda. Nah, menurut kamu nih, bagaimana peluang mobil listrik garapan Indonesia? Apakah bisa selesai cepat? Kemudian bisa eksis mengaspal di tanah air? Gimana ditanggapanmu soal mobil listrik buatan Malaysia? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax